Tidak ada kemungkaran oleh atasan kerja. Lalu secara langsung kita selaku bawahan di perintah untuk terlibat atau membantunya. Meskipun kita berusaha mengingkari dengan hati, tapi seolah-olah mendukung kemungkaran tersebut. Bagaimana hal ini? Taib, kita memang ada tahapan mengingkari kemungkaran. Rasulullah mengatakan, Barang siapa mengingkari kemungkaran, maka hendaklah diingkari, dirubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini bagi orang yang punya kuasa. Tadi kita contohkan Pak RT mencegah kemungkaran di RT-nya. Pak Camat merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran di kecamatannya. Dan seterusnya. Kemudian, Kalau tidak mampu dengan kekuasaan atau tangannya, maka dengan lisan. Paling tidak ngomong. Meskipun sekali, maka sudah lepas tanggungan. Kalau bisa ngomong. Nah keatasan bagaimana bisa nggak ngomong? Ya kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, maka Kalau ngomong saja tidak bisa, mungkin mudorot dia dapatkan, dipecat dan semisalnya, Maka paling tidak mengingkari dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Para ulama juga mengatakan, mengingkari dengan hati itu disertai dia tidak terlibat di dalam kemungkaran. Mengingkari dengan hati tapi ikut membantu ya nggak boleh. Mengingkari dengan hati itu nggak ikut-ikut. Bila perlu kita sampaikan, maaf saya nggak bisa. Kalau bisa nyampaikan alasan, saya kurang serak dengan perbuatan ini. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut membantu. Tidak masalah. Tapi kalau itu pun berbahaya atau tidak memungkinkan, Maka pakai apa? Pakai ta'rit. Ta'rit itu bahasa-bahasa yang sifatnya itu ngeles. Yang penting nggak bohong. Maaf, saya nggak bisa membantu karena ada acara. Misalnya. Kalau memang nggak bisa menjelaskan. Yang penting nggak ikut ambil. Nanti kemudian nerangkannya kapan ya? Nanti kalau ada kesempatan yang memungkinkan. Karena kadang-kadang atasan itu menyuruh langsung tanpa melihat kondisi. Kalau kita sampaikan kebenaran, Maka mungkin dia marah atau mungkin kemudian dipecat. Tapi kalau menunggu momen yang bagus, Dia mau mendengar, Maka tidak mengapa kita menghindar dulu. Dan itu merupakan salah satu bentuk. Yaitu keimanan meskipun paling tipis. Mengingkari dengan hati dengan cara tidak ikut andil di dalamnya. Allahu'alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.